Mereka bilang, The detik terakhir dalam hidupmu adalah momentum ketika semua kenangan diputar kembali satu persatu. Waktu semakin melambat seiring duit nadi yang semakin menghilang. Langit malam dengan rentik hujannya berinsut masuk ke dalam tubuhku, lalu kembali membesar, semakin membesar, hingga pecah menjelma gugusan Orion. Aku bisa melihat meliaran bintang di sekitarku. Aku seakan berenang di ruang hampa angkasa. Bumi tampak indah dari kejauhan. Sampai tiba-tiba, satu komet dengan ekor apinya menabraku meledak menjadi bulir cahaya. Putih, hanya ada putih tanpa apa-apa lagi. Putih itu kembali membentuk tekstur arsiran kehidupan. Aku bisa melihat bapak begitu muda, begitu ceria, begitu bahagia. Jaga ibu dan adikmu baik-baik. Icapnya Bapak pecah menjadi komet yang satu persatu baranya kian meredup. Meredup hingga gelap, segelap-gelapnya. Tunggu dulu, apa itu? Ada seberkas cahaya di ufuk timur. Cahaya itu makin membesar, gagah. Cahaya itu kemudian membias hingga langit menjadi biru, membentuk lenskap. Di sisi kananku ada sabana dengan rumput berwarna hijau kecoklatan. Dengan pohon ek besar, ditalikan ayunan terbuat dari ban bekas di salah satu dahannya. Di sisi kiriku ada rumah kayu dengan aroma laut memenuhi udara. Ini adalah tempat aku dan engkau seharusnya menghabiskan masa tua. Tertawa sambil duduk di bawah pohon besar itu. Dengan senja menyapa dari ujung cakrawala. Dilengkapi oleh awan merah jambu laksana gula-gula kapas. Cantik, sungguh, aku ingin ada di tempat ini selamanya. Cahaya senjaki yang terang memanas. Dia membakar pemandangan ini sampai haus. Lantas, lagi-lagi gelap. Aku terbelalak dengan perasaan yang tidak enak. Keringat bersucuran, jantung berdebar kencang. Ada yang akan hilang. Ada yang akan berpulang. Semoga ini hanya bunga tidur. Kalau saja aku tahu, waktu itu adalah kali terakhir aku melihatmu. Aku akan mengucapkan hal yang lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.